Intro Waduh ngerasa, makanya saya ya, saya ulang lagi saya Saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak Yang bikin yayasan formal sudah banyak Yang ingin alim dokter, ingin dokter tafsir sekeh banyak Yang ingin punya gelar dalam disiplin yang tertentu banyak Saya itu ingin ada yang tetap selalu tetap seperti saya Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi Tentu ini kebaikannya juga banyak, saya ulang lagi kebaikannya juga banyak Tapi masalahnya adalah ini, ini terfisikan, agama terfisikan Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari Saya punya teman, dia cara berpikir, guys kita harus bikin kurikulum Karena kalau kita tidak punya dokter-dokter Fekih atau dokter tafsir Atau dokter alisunah loh pokoknya Lalu nanti yang dia berdikemenang itu orang-orang wahabi atau salafi wahabi Nanti ya kebijakan Indonesia digiarahkan salafi wahabi Jadi lama-lama kayak wali somor itu tidak dikatakan pusat sejarah Tapi pusat pemusyrika Karena rombongan wali somor ini rombongan pemusyrika Kalau ketuaannya ya ketua Tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang suni kan mesti diarahkan ke suni juga Oke itu baik, baik sekali Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung Lembaga kenegaraan, departemen, kemenak lah dalam kentek kita karena santri misalnya kemenak Itu hanya berapa? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting Ada teman-teman kita disitu dan tentu sarannya yang punya gelar Kan gak mungkin kayak ngelamar tadi dirjen haji terus Jadi misalkan apa, Rufin? Karir, saya sabar pikir suwi, itu ya prestasi Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak Cara pikiran poin, kalau nyabarin nasib suwi itu cara pikiran poin Terus, terus wajah, itu cara pikiran poin Ada hadis, Allah itu malu, nyaksa orang yang wajah Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak Terus Allah itu senang mengikir yang lemuh Mereka sudah cerita, baga-baga, daripada poin Itu burunya Imam Shafi itu lemuh Makanya kat Imam Shafi jarang ada wali sebabnya lemuh Kecuali Abdul Hassan Ashebani Jadi ini jadi wali mergok lemuh Gue ngertak, sanggir rindanya biar Allah mau makan, mau makan, mau makan Ngertak, kok makan terus? Orang-orang yang berharga rahmatinya, panggirah Gue makan kok leren, berarti kayak nganggap Ngak siri rahmatinya Allah, tapi dia bisa leren Itu jadi wali, jalur itu pun bisa Tapi juga kawin loh, ini kan harus kawin, orang-orang yang berharga ini juga kawin Yang berharga ini juga kawin, jadi pelagian Tadi tahu lah, niru-niru, tidak keren Terus sekarang kita hitung, ini nyata Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini Karena saya ketemu berbagai pihak Ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasikah Yang punya mental nasihat Nasihat itu iroh dadul khairi Selalu berkinan baik untuk yang lain Lalu ada kaya-kaya kultural Kayak pondok sarang, lirgoyo, sige kiri, pondok-pondok besar Ini kan gak ada gelar Tapi setiap di pondok itu diajari matahari sunnah Ada yang kerja temangsang yang perdalaman Kalimantan Ada yang bisnis buangkrat, buangkrat, nganti tuwak menarik Ada yang suka diorder dari guru privat Ada yang suka dikultus, dukun, 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 mandi, macam-macam Ini kan dari berbagai lini, ada yang ada Ada yang berharga ini wali, rambutnya gondrong, juga Macem-macem lah Terus orang nyakini ada rambutnya, raka tidak dipotong Terus adil gotri juga larang, macam-macem lah Pokoknya macam-macem, jodisnya ungu, macam-macem Yang suan juga macam-macem Wajib banget kebentuk pangkat, suan Ada yang suantok juga ngombe Ada yang juga gotri Ada yang juga duma Kalau tidak mau coba apa, apa sih? Kuluh sangon iman dengan si mojo Macem-macem lah Yang suka mereka kacar kiai jadi diorder Agar kalau mojo diwe, buatan sakit Kuluh atur salam template dirang si mojo Jadi, ini orang, duik itu penting Aku juga pinter, duik itu ditompok Terus, ngombe nih banyak ditunggu Kalau ngombe, mau percaya yakin, ya tidak lah Macem-macem Tapi ini menangani ribuan orang Mungkin jutaan orang Dan karena yang menangani orang-orang alih sunnah Maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Alih sunnah Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana Saya itu punya teman Dulu sekolah aku goblok kera-kera Terus melarat goblok keriting Wihur atau munggah di sekolah Wihur atau munggah di sekolah Wihur atau munggah di sekolah Wihur atau munggah Itu sekolah ratau munggah Sekolah ratau munggah Serangannya jaduk Jaduk baca ini Wihur atau munggah jaduk Dia itu kerja di pedalaman Kalimanta Kerja betul, dulu itu tidak ada HP Dia punyanya curat Sekolah itu ada pedalaman Kalimantan Dia itu tiang-tiang tidak ada jembatan Tidak ada sholat juhur Dia itu berlaku Sisa-sisa fakirnya itu berlaku Kalau dalam adab syafi'i Orang yang tidak musta'otim itu tidak wajib jembatan Dan kalau jumlahnya tidak 40 Tidak usah jembatan Hanya sholat apa Juhur Masih ingat ya ragu-ragu banget Munggah di sekolah Munggah di sekolah Akhirnya singkat cerita Tiap dalam pedalaman Kalimantan itu Dia itu tidak mau sholat Bagaimana bekas-bekas kali Ya terus kalau jumlah Mereka tidak juhur tidak boleh Padahal tidak 40 Juga tidak musta'otim penduduk yang Punya kampung Alasannya orang awam Pak, Pak Jumat-Jumat tidak juhur Terus ini tak apa-apa Khus apa boleh juhur Apa boleh apa Jumatan Tidak jawab boleh Jadi ini komanda pelaksana ini Jumatan Singkat cerita Dia tersiksa Dia Ini cerita di penjara ya Karena dia orang sholat Dan dia menganggap itu sholat penting Bukan sekedar sholat penting Juga penting mengajak orang lain Sholat Sekiranya teman-teman yang menghalas Ijik buruhannya polisi Jangan mandi-jangan yang ilegal Ya tetap tidak mau sholat Juga komunitas sholat Mahabah dengan Allah dan Rasul Tapi kalau kita membiasakan anak Banyak sekolah IIN Banyak sekolah Aliyah Banyak sekolah Al-Azhar Banyak sekolah Milkuro Banyak LC Terus payung di departemen Banyak mimpin agama untuk gaji Jadi mereka di dunia khasana Banyak yang di dunia khasana Nah Tapi problem yang jenis ini adalah Ketika negara tidak menggunakan Dia akan putus asa Ketika yayasan besar Tidak menggunakan Dia akan putus asa Mengalor ngidul goi jasam Sesuai Dukunan 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 Ini kan sama-sama problem Artinya kita sebagai ulama Harus beda Meskipun kita saling mengakui Tapi harus beda Terus ada lagi teman saya Dia hidup di Sulawesi Dia sama kerja di kayu Itu kalau mau cari medjit Itu 4 jam 4 jam dari dia di tempat kayu tadi Mereka medjit jam 11 Medjitnya seperti kunci Akhirnya dibuka-buka Mereka berada di Sapa-sapa Seadaan Ini yang lucu Memang sholah Ini hal ini Ketemu hal ini Ketemu hal ini Ada grupnya Ketemu hal ini Ini orang-orang Yang nasibnya itu Tidak jelas Tapi dibawa Ini betul nyata Dibawa oleh agamanya Ketemu di titik-titik Tidak 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 Patang tahun Tidak Tidak Semacam-macam lah Akhirnya Ketemu sekian hal ini Pondok besar Cocokan nasib Cocokan ibadah Cocokan macam-macam Jajal Saya itu pernah ke PJTKI Itu di Jakarta Kebetulan kakak saya itu Pas kesitu saya Diajak ada teman saya Suantri orang-orang Menjadi Hamid Gus kamu kenal orang ini Namanya Hamid Ini dulu mau duduk di sini Katanya kenal dia Tidak Tidak Korea Apa yang terjadi Setelah dia di Korea Tidak Dia ini Menyati Tidak 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 Tak Tidak Terlintas Tidak 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 kemudian korea itu belum ngerti juga kemudian dia menjadikan komponitas majelis tali yang berkata dia dipenjara oleh amari pengirahan oleh perintah pengirahan yang mengurip itu kudu apelan aja aja uang akhirnya yang niatnya menghilangkan kepikiran akhirnya menghilangkan kesesatan dia menjadikan sukses selajak uang-uang orang sekarang tahu semua di korea itu sekarang banyak menjadikan itu diantara dulu awal-awalnya kalau ini pedutan itu penting yang pedutannya maka saya tidak serah pedutan jadi ketua mu'i malah jadi orang lainnya dakwah modelnya itu orang lainnya jadi sendiri MTG orang lainnya dakwah modelnya makanya Allah menyiapkan santri-santri pedutan itu agak karena juga geman ngecap santri pedutan ini disiapkan saya tidak serah pedutan ketua mu'i misalkan orang mereka mengarah dakwah ini malah untuk duit tukuk tiket gratis apa ya itu yang murah-murah bagomu tapi tidak sekeren yang heroik cara poin ini mengharapkan Allah tuntas yang ini ikhlas loh ya kecuali orang ikhlas jadi orang itu ini yang perlu jadi matab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini andaikan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah kamu tidak khawatir hidup di mana-mana pasti dia akan ngurip-ngurip agamannya aku ini kan kiai anaknya kiai tahu betul seperti itu saya punya teman sekarang dari DPR provinsi di Kalimantan itu orang Bali dulu ngaji sorokan mu'in sama saya di sarang itu dia aluni pondok jidah kiri itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate kembali itu nyati adul sate dia santri pedutan oh mereka pedutan ketua mu'i ini ngedura sama sate setelah kelas masing-masing bareng bakul sate sukses ngajak ponane, ngajak tanggane tahu-tahu kampung situ jadi komunitas madura karena jumlahnya signifikan bikinlah mecit setelah ada mecit terus enggak kepikiran anaknya bakul sate jadi pondok disitu kiri karena disitu tidak ada komunitas muslim ada masjid ta'lim ada muslimatan, patayatan, macam-macam pondok disitu kiri anaknya kebenaran mungkin karena baru kanya dakwah anaknya walim terdas ngomu'in ini bisa kosongan bisa disitu kiri tamat masih pondok lagi ke sana langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu ya langsung alim coba jadi artinya gini loh orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbat tua warasuli kiri yaga wagomo, suga yaga wagomo temangsang yaga kemana-mana bawakan nah lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi sekolah singgono gelar ini menurut saya pembatasan tapi tetap boleh saya ulang lagi tetap boleh asing bakatnya di gelar di gelar gak apa-apa tapi harus ada ulama yang kayak saya gak pulang mungkin suatu saat mungkin bisa saja khasan nanti punya gelar gak masalah bisa saja anak sana gak masalah tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen tetap yang dibidik juga wahilah wali wahilah rasul ini penting saya dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama bila berwis mati aku wali sengurep tak peduli asal sengurep ya wali bisa karena ada sinyal karena ada wali kan nangel perduanya kan gak sambung sinyalnya beda